Intro Wah, kakak Yuta Dimana ya, apakah masih di atas loteng Gara-gara takut disunat Kakak Yuta tidak mau turun nih Ini kan sudah malam Di luar sudah gelap Kenapa kakak Yuta tidak mau turun ya Gara-gara takut disunat Dia malah sampai malam di atas loteng Wah, aku harus kasih tau mama Kakak Yuta benar-benar tidak mau turun Ini kan sudah malam Wah, mama lagi basah Mama, mama, ya Nio, ada apa? Wah, mama, kakak Yuta masih di atas loteng Dimana dong? Wah, piangin saja Dia memang anak nakal Siapa suruh tidak mau disunat Wah, tapi mama, kasihan kakak Yuta Dia pasti kedinginan, mama Ini kan sudah malam Wah, benar saja, Mio Kasih pelajaran buat dia Siapa suruh nakal dan tidak mau disunat Wah, kalau kayak gitu Mio mau lihat kakak Yuta ya, mak? Ya sudah, lihat saja ya Nanti kasih tatung mama Oke deh, mak Wah, Mio mau lihat kakak Yuta Kakak Yuta masih di atas loteng belum ya Tapi kok tidak ada suaranya Apakah kakak Yuta tertidur? Ini kan sudah malam Wah, dari sini kok tidak kelihatan ya Wah, dimana kakak Yuta? Wah, baiklah Mio akan coba melihat dari jauh saja Kepada perginya kakak Yuta Wah, tapi kok tidak terlihat di atas sana? Wah, dimana kakak Yuta? Baiklah, Mio akan coba lewat sini saja Wah, sepertinya kakak Yuta tidak ada di atas loteng Wah, kemana perginya kakak Yuta ya? Tapi kan ini sudah malam Kenapa kakak Yuta tidak terlihat di atas loteng? Wah, baiklah Mio akan coba melihat dari sini saja Sepertinya kakak Yuta di atas loteng ini Tapi, tapi Wah, di sini juga tidak ada Dimana kepadang kakak Yuta? Wah, sepertinya kakak Yuta pergi deh Aku harus kasih tahu mama Kakak Yuta tidak ada di atas loteng Gara-gara takut disunat Kakak Yuta tidak mau turun dari atas loteng Wah, mama harus tahu kakak Yuta tidak ada Baiklah, aku harus kasih tahu mama sepertinya Wah, apa? Ini sudah malam Waduh, gara-gara aku dari tadi Ken akan tidur takut disunat Aku tidak sadar kalau ini sudah malam Aku masih di atas loteng seperti ini Waduh, aku harus bangun secepatnya Wah, pantesan saja Aku kok merasa dingin sekali Ternyata disini sudah malam Wah, tapi itu ada kakak Yuta masih berjalan saja Tapi kakak itu mengenang penuh misteri Sepertinya kakak itu hantu Rumahnya tidak pernah ada Dia cuma jalan-jalan terus Wah, ini sudah malam Sepertinya sudah mulai terdengar suara Belatang yang menyeramkan Waduh, gimana dong Aku kan hanya bisa naik Tapi tidak bisa turun Wah, aku minta tolong kepada siapa nih Wah, dimana sih Mio dah? Mio Mio Waduh, Mio dimana sih? Mio Wah, polisi koban juga sudah pada pulang Ini sudah jam malam ternyata Polisi koban tidak ada yang di luar lagi Mereka pasti berjaganya di dalam Karena ini sudah malam Wah, gimana caranya agar aku bisa turun nih? Waduh, bisa-bisa aku ketemu hantu nih Di tengah malam seperti ini Wah, aku benar-benar tidak bisa turun Apa yang harus aku lakukan? Aku bisa naik tapi tidak bisa turun Waduh, gimana dong ini? Aku kedinginan Wah, kebawa tinggi sekali Bisa-bisa remuk nanti kalau aku lompat Gimana cara aja nih agar aku bisa turun? Waduh, gelap sekali nih Ini aku benar-benar di atas loteng di tengah malam Tapi itu KPCD masih ada pelanggan Waduh, gimana dong ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Wah, mama, mama 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 Iya, Mio ada apa? Mama sedang masak Wah, mama sepertinya kakak Yuta tidak ada deh di atas loteng Wah, yang benar Mio Bukannya dia tadi di atas loteng Dia kan tidak turun Wah, benar mama Mio sudah lihat kirikan kanan Kakak Yuta tidak ada Wah, baiklah Nanti mama suruh papa untuk mau keceknya Wah, yang benar ma Kasian kakak Yuta Pasti kedinginan Gara-gara tidak mau disunat Kakak Yuta jadi di atas ma Ya sudah, biarkan saja Nanti mama akan telepon papa untuk segera pulang Wah, baiklah ma Dasar kakak Yuta disuruh sudat Tapi tidak mau Malah takut Waduh Sekarang Mio akan coba cari lagi kakak Yuta Sepertinya kakak Yuta benar-benar di atas genteng atau tidak ya Wah, itu kakak Yuta sepertinya Wah, baiklah-baiklah Mio akan coba lihat dan manggil kakak Yuta Itu kan benar-benar kakak Yuta Wah, kakak Yuta Apaan kamu disitu? Cepat turun Wah, seperti ada yang memanggilku Itu sepertinya suara Mio deh Tapi dari arah mana suara Mio itu? Aku seperti benar-benar benar-benar dengar Wah, itu kan Mio Wah, Mio, Mio Wah, kakak gak bisa turun Mio Gimana dong ini? Gara-gara kakak gak boleh sunat Kakak lupa kalau sekarang sudah malam Mio Gimana dong? Wah, kakak Yuta sih Lagian Kenapa sih takut disunat? Sunat kan tidak akan sakit Gimana dong Mio? Aku kan memang takut jarum suntik Waduh, kakak gak bisa turun nih Apa iya kakak harus tidur di sini Mio? Waduh, gimana dong ini? Papa juga belum pulang ya sepertinya Ya kakak Yuta, papa belum pulang Gimana dong? Waduh Mio, kakak Yuta Benar-benar takut nih Malam ini benar-benar gelap di atas genteng ini Wah, kakak Yuta Biarin lebih baik Mio kerjain aja deh Yaudah Mio mau tidur, udah malam Wah, Mio tunggu Mio Kamu mau kemana? Kakak Yuta biarkan aja di atas Mio mau tidur Wah, sepertinya Mio harus mencari cara ide Untuk menakuti kakak Yuta Sekali-kali kakak itu harus dikerjain Wah, lebih baik Mio pakai kostum apa ya? Wah, Mio kan punya kostum hantu Baiklah Mio akan coba untuk isengin kakak Yuta Mio berubah dulu eh jadi hantu Waduh, si Mio nyebelin banget Kenapa dia malah pergi ke dalam sih? Katanya mau menolongin aku Aku tidak bisa turun Gara-gara takut disunat Wah, di mana perginya papa Sepertinya papa kecewa denganku Gara-gara aku tidak mau disunat Waduh, aku kapok deh kalau kayak gitu Aku pengen disunat aja deh kalau kayak gini Aku nggak mau lagi deh ke atas genteng ini Wah, benar-benar ini seram sekali Tinggi sekali ke bawah Aku tidak berani Ini benar-benar tinggi Wah, aku tidak berani lagi Dan yang kata salteng ini Apa yang aku harus lakukan sekarang? Wah, aku pusing Aku harus kemana nih agar bisa turun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.